Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa satu lagi tujuan wisata di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga menikmati hari libur Anda. Lokasi ini dinamakan Puncak Gunung Timbudama menyeguhkan hamparan awan putih yang mengelilingi kota Mamasa dari ketinggian. Salah satu lokasi wisata baru dan hits hingga menarik perhatian sejumlah wisatawan ini bernama Gunung Timbudama yang terletak di Desa Mambuliling, Kecamatan Mamasa. Lokasinya tepat berada di bawah kaki Gunung Mambuliling dan hanya berjarak 3 km dari ibu kota Kabupaten Mamasa. Di atas puncak gunung ini pengunjung disuguhi pemandangan indah berupa hamparan lembah dan pegunungan yang hijau. Bahkan saat pagi hari pengunjung bisa menikmati hamparan awan putih layaknya negeri di atas awan. Dari atas ketinggian ini Anda juga akan melihat keindahan kota Mamasa dengan pemandangan alam yang begitu indah. Bahkan pengunjung bisa menikmati pesona saat matahari terbit. Fajar mentari berwarna keemasan muncul perlahan di balik gunung di sisi timur bukit. Perpaduan matahari terbit dan bentangan awan putih menyuguhkan sensasi tersendiri. Tak sedikit pengunjung yang datang memilih untuk bermalam di atas puncak gunung ini. Kejadian yang sangat menarik dari puncak timudama ini adalah salah satu tempat yang sangat potensi. Di jadikan tempat wisata di mana aksi dari kota Mamasa itu sangat bagus sekali. Bisa ditempuh dengan jarak sekitar setengah jam atau 30 menit. Dan ketika di malam hari terhampar, pemandangan kota Mamasa yang sangat bagus sekali. Dan pagi hari kita bisa menikmati matahari yang terbit. Di puncak timudama ini juga kita bisa melihat langsung puncak gunung membuli. Sementara itu puncak gunung timudama ini dapat ditempuh dalam waktu satu jam perjalanan dari kota Mamasa dengan roda 4 ataupun roda 2. Selanjutnya untuk menuju puncak gunung timudama, wisatawan harus menempuh perjalanan kaki sekitar 100 meter. Dekat jarak tempuh sekitar 15 menit. Dari Mamasa, Frendi Kristian, Aidius melaporkan.